Banyak daerah yang kemudian menarik usulannya, sebagai contoh Kabupaten Berbes. Pertanggal 2 kemarin, ada dalam data kami, Kabupaten Berbes sudah menarik usulan formasinya, padahal mereka sudah mendapatkan notifikasi beberapa yang sudah diterima, mendapatkan informasi. Nah, jika memang upaya yang sudah kami lakukan beberapa kali, namun terjadi permasalahan internal, maka Kabupaten Berbes menarik seluruh formasinya, itu ada 538 formasi pelamar yang akan kehilangan kesempatan menjadi ASN B3K. Padahal itu sebenarnya sampai kemarin kami menutup rakor, jumlahnya sudah mengajukan seperti itu. Tapi di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, 2 November kemarin, Kabupaten Berbes sudah menarik semua usulannya. Dan juga disusul Kabupaten Jayawijaya. Baru 2 itu yang menarik semua usulannya. Maaf, Bu. Mungkin ada alasannya, Bu. Sampai sejauh ini alasan perbedaan pendapat dengan instansi Pangan Senas, tapi kami tidak tahu secara detil. Baru 2 hari yang lalu kami menerima dan kami belum mengkonfirmasi kepada Bupatinya. Setelah ini kami akan melakukan konfirmasi dalam hal ini. Ini contoh. Nah ada berbes yang kami beri bintang, karena berbes ini menarik semua usulannya. Sehingga yang sudah mendengar kabar baik, 538 guru ini akan sangat sedih. Dan itu nanti pasti menjadi masalah di kemudian hari kepada kami. Karena mereka sudah mendapatkan kabar baik, Pak Fikri ini. Betul. Saya sudah sampaikan ke Pak Fikri juga hal ini. Sebenarnya, di berbes itu, Bapak Ibu yang saya hormati, hanya tinggal 35 saja, plus 14. Namun sekarang, 587 guru akan sangat menderita dan menangis. Karena sudah mendapatkan kabar baik dan sudah syukur itu. Karena mendapatkan informasi. Ini contoh, Bapak Ibu, kondisi yang kami alami. Kesulitan yang kami alami, bahwa guru-guru lulus PG ini benar-benar sebenarnya prioritasnya ingin ditempatkan. Tapi jika seperti ini keadaannya, apakah bisa kami, apa yang bisa kami kerjakan selain harus meng-endorse pemda untuk bisa membuka formasi ini?